Hari ini Sabtu 27 Mei 2023, hari biasa Pekan Pasca ke-7. Permenungan kita diambil dari kisah para rasul, bab 28 ayat 16-20, dilanjutkan ayat 30-31. Dan Injil dari Yohanes, bab 21, ayat 20-25. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Walau demikian, ia tidak terlalu menonjolkan diri. Dia adalah rasul yang mati terakhir di pulau Patmos. Dia menulis dan mengakhiri Injilnya dengan ajakan agar setiap orang yang membaca Injilnya menanggapi dengan iman dan percaya bahwa apa yang disampaikannya adalah benar. Dan dalam Injil hari ini, Yesus menegur Petrus karena ia menayakan hal yang bukan urusannya, yaitu tentang kesudahan kehidupan Yohanes. Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya dan mengikuti dia yang mengutus dan bukan mengurusi yang bukan urusannya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai murid Yesus, kita diingatkan untuk fokus hanya pada satu hal, yaitu mengikuti Yesus. Fokus mengikuti Yesus harus disertai dasar yang benar, yaitu pengetahuan akan firman Tuhan. Dan pada hari terakhir Novena Penta Kosta ini, yakni pada hari ini, marilah kita memohon agar Roh Kudus senantiasa menolong dan menuntun kita agar tetap setia mengikuti Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.